Kalau lagi gabut, bawaannya pengen ngemil mulu deh Berhubung di rumah masih ada sisa roti Jadinya aku mau bikin cemilan yang simple aja Kayak gini, pertama-tama olesin dulu rotinya Pake margarin, terus aku mau seduh Kopi instan, pake 50 ml Air panas, lanjut di dalam sebuah wadah Aku mau campurin tepung terigu Barang sama gula pasir, margarin Dan 1 butir telur, masukin kopi Yang udah aku seduh, terus tinggal diaduk aja Sampai teksturnya mengental kayak gini Kalau dirasa udah dapet tekstur yang cakep Tinggal masukin aja adonannya Kedalam piping bag, roti yang di awal tadi Udah aku olesin margarin, tinggal aku isi aja Pake keju slime, untuk isi kejunya ini Opsional, kalau kalian gak suka keju Kejunya bisa di skip aja, nah biar makin Mantep, disini juga aku mau taburin Keju mozzarella, sebelum ditutup Aku mau kasih kental manis dulu Dan kalau semuanya udah dikasih kental manis, tinggal Ditumpuk aja kayak gini, udah selesai Tinggal semprotin aja adonan yang di awal Tadi udah dibikin di atas roti Sampai merata kayak gini, nah kalau Semua bagian atas dari rotinya ini udah Disemprot merata dengan adonan, waktunya Aku airfryer, kalau gak punya airfryer Bisa pake oven, aku mau panggang di api 180 derajat selama 15 menit Aduh, pas dipanggang tadi tuh wanginya Berasa aku tuh lagi di mall Enggak ditanya, ini tuh rasanya 99% Mirip sama yang dijual di toko roti Karena yang bikin PMC cooking, jadi ini beneran Sat-sat, gak pake ribet, gak perlu pake Ulen-ulen, masak sat-sat bareng PMC cooking Selamat mencoba! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax